di video yang ketiga kita mengenai review aljabar kita mempelajari bagaimana cara melakukan pembagian dari polinomial jadi sebelum kita mempelajari bagaimana melakukan pembagian polinomial dalam aljabar ini ada baiknya kita merevisi ulang terlebih dahulu bagaimana melakukan pembagian dengan angka jadi sebelum melakukan dengan polinomial kita melakukan pembagian dengan angka kenapa kita lakukan karena prinsip dari kedua pembagian ini adalah sama prinsip pembagian dengan angka ini sudah kita pelajari pada waktu awal-awal kita belajar matematika tapi mungkin sebagian dari kita sudah lupa ya karena kita sudah terbiasa melakukan pembagian dengan menggunakan kalkulator jadi sekarang kita lihat contoh untuk dapat lebih cepat mengerti contoh yang pertama kita melakukan pembagian sederhana 208 dibagi 16 jadi 208 dibagi 16 itu kita tulis seperti ini ya ini solusinya 13 tapi bagaimana cara mendapat solusi 13 itu kita lakukan dengan melakukan ini tanda pembagian long division kalau bahasa inggrisnya jadi yang pertama kita lihat itu adalah yang pertama 2 angka 2 dibagi 16 tidak mungkin kita tidak dapat berarti yang mungkin adalah sekarang kita punya angka 20 20 dibagi 16 kita dapat 1 karena nggak mungkin 2 kali kalau 2 kali 16 itu 32 jadi 20 kali 16 itu 1 ini step yang paling pertama 20 dibagi 16 kemudian hasil 1 ini kita kalikan dengan 16 itu step yang kedua jadi 1 dikali 16 itu adalah 16 ini kita tulis disini kemudian ini kita kurangkan 20 kurang 16 adalah 4 4 kita turunkan 8 ke sini nah sekarang kita dapat 48 48 dibagi 16 itu hasilnya adalah 3 48 dibagi 16 3 3 kali 16 48 nah sekarang untuk dapat yang di bawah ini ini berarti ini 3 dikali 16 3 dikali 16 kita dapat 48 inilah 48 itu disini sekarang 48 dikurang 48 dapatnya 0 jadi yang kita masukkan sebagai hasilnya adalah yang ini ya jadi yang pertama 20 dibagi 16 hasilnya 1 1 ini adalah masuk ke sini nah disini 48 dibagi 16 hasilnya 3 3 itu kita masukkan ke sini jadi sekarang kita dapat solusinya 208 dibagi 16 itu sama dengan 13 jadi ini step-stepnya ya dan step-step ini akan kita ikuti pada waktu melakukan pembagian polinomial untuk contoh yang kedua kita juga masih melakukan pembagian angka belum masuk ke pembagian polinomial disini kita hitung bagi pembagian dari 172 dibagi 15 sama seperti tadi kita menggunakan cara long division metode pembagian untuk melakukan ini maka kita tuliskan sama jadi ini kita tuliskan 172 yang atas disini 172 yang di bawah 15 kita disini hasilnya kita akan dapat 11 dari mana kita dapatkan yang pertama kita lihat angka pertama kita lihat 1 dibagi 15 0 berarti 0 berarti sebenarnya disini ada 0 tapi 0 kan trivial ya gak ada gunanya gak ada artinya disini nah kalau gitu kita lihat yang berikutnya disini 17 15 17 dibagi 15 lebih dari 1 maka 17 per 15 kita dapat 1 1 ya biarpun gak tepat tapi 1 17 bagi 15 ada sisanya nah step kedua kita kalikan kita kalikan 1 dengan 15 jadi kita kalikan 1 dengan 15 jadi 1 dikali 15 kita dapat 15 inilah yang kita tuliskan disini nah kita kurangkan 17 dikurang 15 kita dapat 2 ya 7 kurang 5 17 kurang 15 kita dapat 2 kita turunkan 2 ini kesini kita dapat 22 nah sekarang 22 dibagi 15 kita dapat 1 ada sisanya tapi kita dapat 1 nah sekarang step berikutnya sama kita kalikan 1 ini dengan 15 kita perhatikan tadi 1 yang pertama ini masuk kesini 1 yang kedua ini ini masuk ke 1 yang ini ya nah step ketiga ya ini ya step berikutnya ini dikali 15 ya 1 kali 15 15 inilah yang kita masukkan jadi ini ya ini 1 dikali 15 1 dikali 15 hasilnya 15 inilah yang kita tuliskan kesini nah sekarang 22 dikurang 15 22 dikurang 15 adalah 7 7 dibagi 15 gak bisa lagi ya karena dia lebih kecil dari 15 inilah yang kita bilang dengan namanya ini adalah sisa dari pembagian atau reminder dari pembagian jadi kalau kita tuliskan 172 dibagi 15 itu adalah 11 ditambah 7 per 15 ini sisanya tadi jadi ini kan sama dengan 11 ditambah 7 per 15 bisa dituliskan 11 7 per 15 nah sekarang bedanya dengan contoh yang pertama contoh pertama pembagiannya habis contoh yang ini pembagiannya mempunyai sisa tapi cara pembagiannya sama nah sekarang berdasarkan dua contoh ini kita bisa lihat step-stepnya inilah yang kita ikuti untuk melakukan pembagian dari polinomial sekarang kita aplikasikan cara pembagian yang sudah kita lihat di contoh sebelumnya ini ke polinomial ini jadi polinomialnya itu seperti ini jadi ini ada persamaan ini adalah yang A ini ini sebenarnya A dikali X pangkat 0 X pangkat 0 itu 1 jadi A adalah koefisien dari X pangkat 0 B koefisien daripada X pangkat 1 C koefisien X kuadrat D koefisien X pangkat 3 dan seterusnya jadi polinomial jadi misalnya kalau misalnya persamaan kita sampai di sini maka kita punya yang namanya persamaan kuadrat kalau sampai ke sini persamaan pangkat 3 dan seterusnya nah sekarang kita mau mempelajari bagaimana kalau kita mau membagi polinomial ini terhadap polinomial lain atau terhadap persamaan lain jadi kita akan melakukan cara yang sama dengan yang kita lihat pada dua contoh sebelumnya sekarang kita lihat ke contoh soal pada contoh soal ini kita mau membagikan polinomial ini yaitu 2 X kuadrat ditambah X kurang 3 dengan X kurang 1 untuk itu kita bergunakan long division untuk menyelesaikan persoalan ini jadi yang mau dibagi kita tulis di sini yang akan dibagikan pembaginya kita tulis di sini nah sekarang step pertama yang kita perdulikan adalah yang ini yang ini 2 X kuadrat dan X kurang satunya gak usah dulu kita gak usah perlu nah ini kita bagikan 2 X kuadrat dibagi X hasilnya adalah 2 X nah untuk itu 2 X maka kita tulis di sini 2 X nah sekarang langkah selanjutnya kita kalikan jadi kita punya 2 X yang tadi ini kita kalikan dengan X kurang 1 2 X dikali X kurang 1 hasilnya adalah 2 X kuadrat dikurang 2 X itu yang kita tuliskan di sini 2 X kuadrat dikurang 2 X nah ini kita kurangkan yang atas dikurang yang bawah X dikurang kurang 2 X itu adalah 3 X jadi X tambah 2 X 3 X minus 3 dikurang 0 minus 3 makanya kita tuliskan sekarang ini X kurang-kurang 2 X 3 X minus 3 kurang 0 minus 3 nah sekarang yang kita perdulikan juga tetap yang ini ini yang kita perdulikan kita bagi dengan X 3 X bagi X sama dengan 3 nah ini kita tulis ini kan plus 3 makanya di sini kita tulis plus 3 sekarang step selanjutnya kita kalikan kita kalikan 3 dengan X kurang 1 sama seperti step yang ini jadi 3 dikali X kurang 1 kita dapat 3 X kurang 3 ini yang kita tuliskan di sini 3 X dikurang 3 nah sekarang kita kurangkan ini dengan ini kita dapat hasilnya adalah sama dengan 0 jadi ini tidak mempunyai sisa berarti kita bisa bilang bahwa pembagian dari 2 X kuadrat ditambah X dikurang 3 dibagi X kurang 1 hasilnya adalah 2 X tambah 3 sekarang kita lihat contoh berikutnya di contoh yang berikutnya ini kita mau menghitung pembagian 3 X pangkat 3 tambah X kuadrat tambah 3 X tambah 5 dibagi X tambah 1 sekarang kita mempunyai persamaan pangkat 3 di sini bagaimana cara mengerjakannya sama dengan contoh sebelumnya prosedurnya sekarang kita tuliskan simbol long division tanda bagi ini long division kita tuliskan yang yang mau dibagi di sini dan pembaginya di sini seperti contoh sebelumnya yang pertama kita kerjakan adalah kita perdulikan hanya yang ini saja yang 3 X pangkat 3 dengan X kita bagikan 3 X pangkat 3 dengan X 3 X pangkat 3 dibagi X kita dapat 3 X kuadrat itu yang kita tulis di sini 3 X kuadrat kemudian langkah selanjutnya kita kalikan jadi kita kalikan 3 X kuadrat kita kalikan ini dengan X tambah 1 dengan pembaginya 3 X kuadrat dikali X tambah 1 kita dapat 3 X pangkat 3 ditambah 3 X kuadrat itu yang kita tulis 3 X pangkat 3 ditambah 3 X kuadrat kemudian kita kurangi kita kurangin 3 X pangkat 3 dikurang 3 X pangkat 3 0 X kuadrat dikurang 3 X kuadrat minus 2 X kuadrat 3 X dikurang 0 3 X 5 dikurang 0 5 nah untuk kasus ini sama yang kita perhatikan hanya ini saja yang pertama ini kita bagi dengan X yang di sini kita dapat minus 2 X kuadrat dibagi X kita dapat minus 2 X itu yang kita tulis di sini minus 2 X langkah selanjutnya adalah kita kalikan ya sama kayak step kedua ini kita kalikan kita kalikan minus 2 X ini dengan X kurang 1 dengan X kurang 1 jadi minus 2 X dikali X X tambah 1 X tambah 1 minus 2 X dikali X tambah 1 ini adalah minus 2 X kuadrat minus 2 X itu yang kita tulis di sini jadi di sini minus 2 X kuadrat minus 2 X nah ini kalau kita kurangkan kita kurangkan minus 2 X kuadrat kurang minus 2 X kuadrat 0 3 X minus minus 2 X jadi 5 X 5 minus 0 5 nah sekarang sama yang kita lihat cuma ininya aja ini kita bagi dengan X 5 X dibagi X hasilnya 5 ini plus 5 ini yang kita tulis di sini plus 5 kemudian kita kalikan sama 5 ini kita kalikan dengan X tambah 1 5 kali X tambah 1 5 X tambah 5 kita tulis di sini 5 X ditambah 5 ini kalau kita kurangkan kita dapat hasilnya adalah 0 jadi dari sini kita bisa tahu bahwa pembagian dari 3 X pangkat 3 tambah X kuadrat tambah 3 X tambah 5 dibagi X tambah 1 hasilnya adalah 3 X kuadrat dikurang 2 X tambah 5 yaitu yang kita lihat ada di sini jadi kita sekarang dengan metode ini adalah sangat mudah untuk membagi polinomial sekarang kita masuk ke contoh berikutnya pada contoh berikutnya kita mau menyederhanakan X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3 dibagi X ditambah Y jadi ini pembagian polinomial yang di atas pangkat 3 dibawah pangkat 3 variablenya ada 2 variabel X dan variabel Y sebelum kita memulai dengan pembagian kita tuliskan dulu X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3 dalam bentuk yang sesuai jadi kita tulis dalam bentuk ini X pangkat 3 ditambah 0 dikali X kuadrat Y pangkat 1 ditambah 0 kali X Y kuadrat ditambah Y pangkat 3 jadi kenapa kita tulis yang ini karena dalam long division ini akan memudahkan kita menghindari kita dari kesalahan ya kenapa ini jadi kita lihat pangkat 3 pangkat 2 pangkat 1 disini X pangkat 0 disini Y pangkat 0 Y pangkat 1 Y pangkat 2 Y pangkat 3 ya kelihatan kan patternnya disini sekarang sekarang kita bisa tuliskan long division nya ya long division nya seperti biasa yang bagian yang mau dibagi disini sudah kita tuliskan dalam bentuk seperti ini dan yang akan dibagi adalah yang ini nah sekarang seperti yang sebelum sebelumnya kita hanya memperhatikan yang paling pertama ini ini yang step pertama ini kita ini kita bagi dengan X Y nya enggak kita lihat disini kita cuma bagi dengan X maka kita dapat X pangkat 3 dibagi X adalah X kuadrat maka hasilnya disini adalah X kuadrat kemudian step kedua kita kalikan X kuadrat kita kalikan dengan X tambah Y jadi X kuadrat dikali X tambah Y kita dapat X pangkat 3 ditambah X kuadrat Y maka disini kita tambahkan X pangkat 3 ditambah X kuadrat Y ya yang kemudian ini kalau kita kurangkan kita kurangkan X pangkat 3 kurang X pangkat 3 0 0 X kuadrat Y dikurang X kuadrat Y jadi minus X kuadrat Y 0 X Y kuadrat tetap kita tulis biarpun ini 0 Y pangkat 3 dikurang 0 Y pangkat 3 sekarang yang kita perhatikan adalah yang ini ini yang kita bagi dengan X minus X kuadrat Y dibagi X itu adalah minus X Y itu yang kita tulis disini minus X Y kemudian kita lanjutkan dengan perkalian seperti sebelumnya kita kalikan minus X Y ini dengan X tambah Y minus X Y dikali X tambah Y kita dapat minus X Y minus X Y kuadrat kita tulis disini adalah minus X kuadrat Y minus X Y kuadrat nah sekarang kalau kita kurangkan kita kurangkan ini dikurangin 0 yang ini dikurangin ini 0 dikurang X Y kuadrat dapat X Y kuadrat ini kurang 0 adalah Y pangkat 3 sekarang ini yang kita bagi dengan X X Y kuadrat dibagi X Y kuadrat disini adalah plus Y kuadrat kemudian kita kalikan ya kita kalikan Y kuadrat dengan X tambah Y Y kuadrat X tambah Y kita dapat X Y kuadrat tambah Y pangkat 3 X Y kuadrat ditambah Y pangkat 3 kalau ini kita kurangkan hasilnya adalah 0 berarti tidak ada sisanya dari pembagian ini jadi bisa kita bilang bahwa X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3 dibagi X tambah Y ini sama dengan X kuadrat dikurang X Y ditambah Y kuadrat sesuai sama dengan ini jadi hasil pembagiannya adalah ini sekarang kita lanjut dengan contoh berikutnya pada contoh berikutnya kita mau membagikan X kuadrat ditambah 3 X kurang 2 dengan X kurang 2 disini kita gunakan long division juga kita tuliskan ya X kuadrat ditambah 3 X kurang 2 disini ini pembagiannya disini nah seperti sebelumnya yang kita pedulikan cuman yang yang kita pedulikan itu cuman yang pertama yang ini dengan yang ini X kuadrat dibagi X X kuadrat dibagi X hasilnya X maka kita tuliskan ini X kemudian kita kalikan kita kalikan X dengan X kurang 2 X dikali X kurang 2 ini adalah X kuadrat dikurang 2 X itu yang kita tuliskan disini X kuadrat dikurang 2 X kemudian kita kurangkan ya kita kurangkan ini kita bisa lihat X kuadrat kurang X kuadrat 0 3 X dikurang 2 X 3 X dikurang kurang 2 X itu 5 minus kali minus jadi tambah 5 X kurang 2 nah sama seperti tadi ya berarti yang kita pedulikan cuman 5 X dibagi dengan X 5 X dibagi X adalah 5 berarti ini adalah ditambah 5 kemudian kita kalikan kita kalikan 5 5 ini dengan X kurang 2 dengan X kurang 2 5 dikali X kurang 2 adalah 5 X kurang 10 itu yang kita tulis disini 5 X dikurang 10 nah kalau kita kurangkan 5 X dengan 5 X 0 minus 2 dikurang-kurang 10 ini sama dengan 8 nah jadi kita lihat disini bahwa pembagian ini tidak habis ini dibagi ini tidak habis ada sisa 8 ada reminder nya 8 jadi solusinya adalah X kuadrat ditambah 3 X dikurang 2 dibagi X kurang 2 itu adalah X ditambah 5 X ditambah 5 ditambah reminder nya 8 dibagi dengan pembagi nya jadi ini adalah X tambah 5 ditambah 8 dibagi X kurang 2 jadi inilah contoh pembagian polinomial di mana pembagiannya tidak habis ada sisanya jadi kita punya ini adalah bagian dari reminder nya atau sisanya kita masuk ke contoh berikutnya contoh berikutnya adalah sekarang variable kita A dengan B kita membagikan 4A pangkat 3 dikurang 6A kuadrat B ditambah 5B pangkat 3 dibagi 2A kurang B nah sebelum kita mulai ke pembagian sama seperti yang tadi kalau kita punya 2 variable disini kita tulis ulang dulu supaya bentuknya memudahkan kita untuk menghindari kesalahan dalam pembagian jadi kita tulis jadi kita punya A pangkat 3 disini kita punya B pangkat 3 maka akan berkurang ya pangkatnya A pangkat 3 A pangkat 2 A pangkat 1 A pangkat 0 disini nambah B pangkat 0 B pangkat 1 B pangkat 2 B pangkat 3 disini 0 ke koefisiennya kenapa? karena tidak ada disini tidak ada yang ada cuma yang ini saja yang ada disini tidak ada makanya ini 0 cuma kita tetap tuliskan untuk memudahkan kita untuk menghindari kesalahan dalam pembagian long division sekarang kita lanjutkan dengan proses pembagian kita tuliskan dalam long division jadi yang ini yang sudah baru kita tulis dalam untuk baru kita tuliskan di dalam tanda bagi yang mau dibagi 2 kurang B kita tuliskan disini nah seperti contoh-contoh sebelumnya kita hanya peduli yang ini dengan yang ini kita bagikan 4A pangkat 3 dibagi 2A adalah 2A kuadrat itu kita tulis disini 2A kuadrat kemudian kita kalikan 2A kuadrat ini kita kalikan dengan 2A kurang B 2A kuadrat dikali 2A kurang B kita punya 4A pangkat 3 dikurang 2A kuadrat B kita tulis disini 4A pangkat 3 dikurang 2A kuadrat B nah ini kita kurangkan waktu kita kurangkan ini dengan ini 0 minus 6A kuadrat B dikurang kurang 2A kuadrat B sama dengan 4A kuadrat B 0A B kuadrat dikurang 0 adalah 0A B kuadrat ini B kuadrat 0A B kuadrat dan lanjutnya 5B pangkat 3 dikurang 0 adalah 5B pangkat 3 sekarang kita perdulikan adalah yang ini ini dibagi A minus 4A kuadrat B dibagi 2A ini 2A ini adalah minus 2A B ini kita tulis jadi minus 2 AB kemudian kita kalikan ya minus 2AB kita kalikan dengan 2A kurang B minus 2AB kali 2A kurang B hasilnya minus 4A kuadrat B ditambah 2AB kuadrat kita tulis minus 4 A kuadrat B ditambah 2 A B kuadrat kemudian kita kurangkan kita kurangkan ya kita kurangkan ini dikurangin 0 0 dikurang 2 adalah minus 2 minus 2AB kuadrat ditambah ini dikurang 0 5B pangkat 3 nah sekarang sama seperti sebelumnya kita hanya peduli yang pertama ini kita bagi dengan 2A minus 2A B kuadrat dibagi 2A adalah minus B kuadrat maka ini adalah minus B kuadrat kemudian kita kalikan minus B kuadrat kita kalikan dengan 2A kurang B minus B kuadrat dikali 2A kurang B itu adalah minus 2AB kuadrat ditambah B pangkat 3 kita tulis minus 2AB kuadrat ditambah B pangkat 3 nah kalau ini dikurangkan tidak habis ini 0 tapi 5 dikurang 1 itu 4 ada sisa 4B pangkat 3 dan 4B pangkat 3 ini tidak bisa dibagikan dengan 2A kenapa? kalau tadi masih ada A disini masih lanjut tapi disini sudah tidak ada A lagi dibagikan dengan 2A tidak bisa jadi karena tidak bisa dibagikan dengan 2A maka ini adalah reminder jadi solusinya adalah 4A pangkat 3 dikurang 6A kuadrat B ditambah 5B pangkat 3 dibagi 2A kurang B itu adalah yang ini yang atas 2A kuadrat dikurang 2AB dikurang B kuadrat ditambah reminder 4B pangkat 3 dibagi 2A dikurang B oke baik sekian dulu video ini kita akan lanjut lagi di video berikutnya mengenai metode faktorisasi subscribe untuk mendapatkan info lanjutan apabila ini membantu like dan sebarkan ke teman-temannya mungkin bisa membantu mereka juga sekian dan terima kasih di video berikutnya